Tiba-tiba sore tadi, saya dapat berita, saya baca, saya kaget setengah mati, dua tokoh Nasdem mengundurkan diri, saya gak percaya dalam hati, tapi kalau ini betul-betul mundur, waduh, setengah kiamat Surya Pahlo, setengah kiamat Surya Pahlo. Tidak ada dua yang bisa saya salahkan jika orang juga menganggap, mungkin saja ada bahagia daripada kedunguan, kebodohan yang ada pada diri. Saya bersyukur karena Bang Surya Pahlo memilih untuk mengambil jalan mendaki yang mungkin terjal, tapi perjalanan ini yang akan dicatat oleh sejarah di Republik Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku telah mendengar kabar Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Siswono Yudho Husodo mundur dari partai. Waduh, setengah kiamat Surya Pahlo, setengah kiamat Surya Pahlo. Ini orang lama, kateri yang disayangin saya tahu sama Pak Surya Pahlo. Tapi apalah itu artinya dibandingkan dengan sebuah sistem dan values niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini. Itu udah lucu-lucuan aja lah itu udah. Satu-satunya dia bisa mengambil manfaat dari suara publik, suara rakyat ini kalau mendukung Anies. Anies itu mau jadi presiden apa nggak presiden itu nggak berapa penting. Yang penting elektabilitas. Nasdem itu naik. Nasdem kembali kehilangan kader seniornya. Seniornya Siswono Yudho Husodo undur diri. Jadi kalau tanya saya, ini apa yang terjadi Prof. Cipitalis mana? Persisnya saya nggak tahu. Ya banyak yang mempertanyakan, ini betul happy ending apa nggak gitu ya? Dan apakah keputusan itu didasarkan kesamaan platform pandangan masa depan program yang dikisahkan? Saya kok tidak yakin? Nggak juga ya. Nasdem ini kan sebenarnya ada dalam situasi yang sebenarnya cukup gambling menurut saya ya. Karena data krosstabulasi carta politik atau SMRC minimal yang saya ingat adalah pemilih Nasdem lebih banyak memilih Ganjar Pranowo. Tuan-tuan pertimbangan partai Nasdem, Siswono Yudho Husodo dikabarkan mundur dari partai. Siswono sendiri merupakan tokoh yang sudah senior di dunia politik. Saya nggak percaya dalam hati, betul tapi nggak. Itu Enggar katanya, Enggar yang didudukan sebagai Menteri Perdagang Malti itu. Siswono dua. Ini orang lama dudukannya ini. Kader yang disayangin saya tahu sama Pak Suryapalo gitu. Mengundurkan diri, saya nggak percaya dalam hati. Tapi kalau ini betul-betul mundur, waduh. Setengah kiamat Suryapalo, setengah kiamat Suryapalo. Saya tidak lagi membutuhkan hal yang luar biasa. Puji Sanjung yang hebat menyatakan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan atas kepemimpinan saya di partai ini sudah tepat dan tepat sekali. Kalaupun itu terjadi, saya bersyukur. Kalaupun itu dianggap tidak, saya juga bisa memahamin itu. Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Dia sebenarnya hanyalah alat buat Nasdem untuk tujuan mereka yang lebih besar. Yaitu bergening politik kepada partai lainnya. Tapi kalau Anies nanti tidak bisa maju sebagai calon presiden, saya kira suara Nasdem makin ambles. Senior Partai Nasdem, Siswono Yudho Husodo, mengundurkan diri dari partai. Kabar pengunduran diri ini dikonfirmasi langsung oleh Siswono Yudho Husodo. Senin 26 Desember 2022. Siswono menambahkan daftar panjang kader-kader Nasdem yang baru-baru ini mengundurkan diri. Iya, saya telah mengundurkan diri, kata Siswono saat dikonfirmasi detik.com. Meski demikian, Siswono Yudho Husodo belum menjawab pertanyaan alasan mundur dari partai Nasdem. Siswono Yudho Husodo merupakan kader senior partai Nasdem. Pada 2017, Siswono Yudho Husodo diangkat menjadi ketua Dewan Pertimbangan Nasdem. Pengesahan ini didasarkan pada surat keputusan atau SK bernomor DPP Partai Nasdem 069 Garing DPP. Garing Nasdem, Garing Romawi 3, Garing 2017, Tanggal 22 Maret 2017, yang ditetapkan di Jakarta. Keputusan ini sekaligus mencabut SK nomor 1369 Garing DPP Nasdem 2014 tentang penetapan perubahan susunan dan personalia Dewan Pertimbangan. DPP Partai Nasdem 1. Siswono Yudho Husodo sebagai ketua 2. Maxi Gunawan sebagai wakil ketua Kata Sekretaris Jenderal Nasdem saat itu, Nining Indra Saleh Di Pakuan Imperial Ballroom Jalan Raya Lontar, Lakar Santri Surabaya, Jawa Timur 22 Maret 2017 Dikutip dari datik.com wakil ketua umum atau wakil ketua partai Nasdem sendiri, Ahmad Ali, menyayangkan keluarnya ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem itu meski belum menerima surat pengunduran diri. Kalau kita gini, masuk partai itu kan tidak ada paksaan. Orang masuk di partai itu, keluar masuk juga hal biasa. Walaupun kita sayangkanlah, pasti kehilangan partai. Kadir sesenior Pak Siswono, kata Ali yang satu hubungi 26 Desember. Ali mengatakan pihaknya belum menerima surat pengunduran diri dari Siswono Yudho Husodo. Hanya saja ia menghormati keputusan dari yang bersangkutan. Belum tahu pengunduran Siswono, kita belum terima suratnya, ya orang kan berpartai sukarela, ya kak? Keluar masuk partai itu, biasalah. Jadi perlu ya kedewasaan sajalah berpolitik. Ucara Ali Satu persatu, elit partai Nasdem telah mengundurkan diri. Terbaru ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Siswono Yudho Husodo. Tidak dijelaskan apa alasan politisi senior ini mundur dari partai Nasdem. Selain Siswono Yudho Husodo, beberapa waktu terakhir sejumlah elit kader Nasdem juga telah mengundurkan diri. Ada Niluh Jelantik, politisi asal Bali ini memilih keluar dari partai Nasdem setelah pendeklarasian dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden. Niluh yang merupakan ketua DPP Partai Nasdem ini mengungkapkan alasan mengapa dirinya meninggalkan partai yang dikomandoi oleh Surya Palok. Dia mengaku masih teringat luka dari kontestasi pilkade DKI 2017. Kata Niluh, Anies Baswedan yang saat ini diusung menjadi bakal calon presiden 2024 meninggalkan dampak polarisasi politik yang cukup besar. Dia masih ingat bagaimana diri bersama sejumlah orang mendirikan relawan Taman Ahok yang merupakan lawan Anies Baswedan di pilkade DKI 2017 lalu. Saat itu dirinya menilai mendapat sejumlah intimidasi, mendeskretifkan personal, dan merugikan usaha yang dicalankannya. Sama dengan Niluh Jelantik, ketua asosiasi pengusaha Indonesia atau APINDO Kalimantan Barat, Andreas Acuis Simanjaya menyampaikan bahwa dirinya keluar dari keanggotaan dan kepengurusan di DPP Partai Nasdem Kalimantan Barat. Pada selasa 4 Oktober 2022, satu hari setelah pendeklarasian Anies. Ia menyampaikan kepada seluruh jajaran DPP Nasdem Kalimantan Barat dan seluruh keluarga besar Nasdem untuk pamit dari keanggotaan menurut pertimbangan juga alasan pribadi. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran atas semua tingkah lakunya selama ini, dan berterima kasih atas kehangatan dan kebaikan keluarga besar Partai Nasdem. Ia juga mengatakan akan menentukan langkah politik strategis yang sesuai dengan tujuan dan cita-citanya dalam dunia politik untuk bisa membawa manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, ada Haji Sitirohmi Jalilah, merupakan ketua DPP Partai Nasdem Nusa Tenggara Barat atau NTB. Dia saat ini menjabat sebagai wakil gubernur NTB. Beberapa waktu lalu, dia memutuskan untuk mundur dari Partai Nasdem. Pengunduran diri disampaikan oleh pengurus DPP Partai Nasdem yang juga ketua tim pemenangan teritorial Partai Nasdem wilayah Bali NTB dan NTT Juli Sutrisno Laiskoda. Pada Jumat 25 November 2022. Saat ditemui wakil NTB, Sitirohmi membenarkan bahwa dirinya mundur dari Partai Pimpinan Surya Palo tersebut. Kan sudah kemarin alasan keluar? Ia sama seperti kakak Juli sampaikan kemarin. Kata Rohmi secara singkat usai menghadiri sidang paripurna DPRD NTB Senin 28 November 2022. Saat ditanya apakah Rohmi perencana bergabung dengan Partai Perindo mengikuti adiknya mantan gubernur NTB Muhammad Senul Majdi. Rohmi hanya membalas dengan senyuman. Kita lihat saja nanti, santai saja. Kata Rohmi singkat lalu masuk ke dalam mobilnya. Sejumlah anggota Partai Nasdem Kota Semarang juga mengundurkan diri setelah Anies Baswedan dipastikan diusung sebagai calon presiden 2024. Sekretaris Gerda Pemuda Nasdem Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Kota Semarang, Hanandityo Narendro, mengatakan akan segera mengajukan surat pengunduran diri. Minggu ini saya akan kirim surat pengunduran diri secara resmi ke Partai. Jelasnya saat dikonfirmasi kompas.com rapu 5 Oktober. Dia menjelaskan salah satu penyebab Hanandityo mengundurkan diri karena tidak setuju dengan keputusan partai yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut saya Anies Baswedan pernah terlibat dalam politik identitas yang menurut saya tidak pas, ucarnya. Selain itu sejumlah kebijakan lain juga turut mendorongnya untuk segera keluar dari partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Beberapa hal yang sudah tidak servisi dengan nilai berpolitik saya, imbuhnya. Wakil Sekretaris DPP Partai Nasdem Kota Semarang, Safiq Pahlevi Lonto, juga mengaku jika dirinya sudah mengundurkan diri secara resmi. Saya sudah mengundurkan diri. Jelasnya. Alasannya keluar dari partai Nasdem karena pemikiran dan hati nuraninya tidak sejalan dengan kebijakan partai. Tidak lagi sesuai dengan hati nurani dan lebih baik mengundurkan diri. Jelasnya. Menurutnya hidup harus mempunyai prinsip. Dia tidak ingin mendapatkan kekecewaan dan menjadi sebuah polemik internal di partai karena pandangan yang berbeda tersebut. Terima kasih telah menonton!